Kita beralih ke fakta lainnya. Denny Indrayana sebut Anis Baswedan segera jadi tersangka korupsi. Di akun Twitternya, Denny membahas soal skenario Pamungkas jegal Anis Baswedan jadi kontestan Pilpres 2024. Denny Indrayana sebut Anis Baswedan segera jadi tersangka korupsi melalui cuitan Twitternya at Denny Indrayana yang diunggah pada Rabu lalu. Denny menyebut soal skenario Pamungkas jegal Anis Baswedan jadi kontestan Pilpres adalah dijadikan tersangka korupsi. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said meyakini informasi yang didapat Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana bukanlah karangan. Ia menganggapnya sebagai peringatan dini. Prof. Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran. Dia seorang intelektual, seorang akademik. Tidak mungkin anak-anak. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan problem ini semacam early warning. Sementara KPK akan berkomentar banyak terkait jutaan Denny Indrayana. KPK menegaskan jika KPK adalah lembaga penegak hukum yang bekerja berdasarkan dan alat bukti. KPK adalah penegak hukum. Semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Sebelumnya mantan wakil Menteri Hukum dan HAM dalam akun Twitternya menulis jika KPK akan mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E. Dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Dalam tulisannya ini upaya penjegalan terhadap Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rendianto melaporkan untuk Nel.